Saya mendapat tugas untuk berdiskusi dengan sejauh semua mengenai peran serat pada penyakit alergi. Ini adalah yang akan kita bahas pada diskusi kita hari ini mengenai jenis serat, definisinya, kemudian pengaruh serat pada imunitas dan penyakit alergi, serta berbagai studi mengenai hubungan serat dengan prevalens penyakit alergi. Nah, sebagaimana kita ketahui, yang disebut dengan serat makanan adalah karbohidrat yang tidak dicerna. Kita tahu ada banyak sekali karbohidrat yang menjadi makanan kita sehari-hari, beras, tepung misalnya ya, tetapi yang dimasuk serat makanan adalah karbohidrat tetapi yang tidak dicerna oleh pencernaan kita. Dan ini sumbernya bisa dari polisakarida, yang polisakarida ini asalnya dari tumbuhan, ada juga yang oligosakarida, kalau oligosakarida ini selain dari tumbuhan juga berasal dari ASI. Kita tahu bahwa salah satu komponen ASI adalah human milk oligosaccharides atau HMO. Nah, karbohidrat yang tidak dicerna ini tahan terhadap pencernaan. Kita tahu di lambung, di usus halus, itu ada berbagai enzim dan bahan kimiawi yang harusnya mencerna karbohidrat lain. Nah, tetapi untuk serat makanan ini, dia tahan terhadap berbagai enzim dan zat kimiawi pencernaan tadi, sehingga dia mencapai di usus besar. Nah, di usus besar kita tahu bahwa banyak sekali bakteri usus yang ternyata ada yang memfermentasi serat makanan ini. Nah, hasil akhir dari fermentasi oleh bakteri usus ini adalah asam lemak rantai pendek atau surchain fatty acid atau SCFA, yang nanti dalam presentasi saya akan banyak diulang-ulang. Dan selain SCFA, juga ada berbagai metabolit lain. Ternyata, memang mamalia termasuk manusia itu tidak memiliki enzim untuk mencerna polisakarida maupun oligosakarida yang resisten tadi. Dan berbagai studi menunjukkan bahwa memang kalau kita tidak memiliki bakteri di usus, contohnya ini tikus steril, maka jumlah SCFA menurun. Sehingga ini membuktikan bahwa serat makanan ini memang dicernanya oleh bakteri di usus. Kemudian kita ada banyak sekali jenis-jenis serat makanan. Kalau kita lihat bahwa serat makanan yang kita bicarakan sekarang, contohnya adalah yang termasuk polisakarida maupun oligosakarida yang resisten. Ini mungkin banyak yang sudah kita kenal seperti selulosa, inulin, atau fos, gos. Ini adalah berbagai istilah yang sering sekali kita dengar dalam hal serat makanan. Kemudian ada juga analog dari karbohidrat, contohnya adalah dextrin yang tidak dicernak, kemudian ada polidextrosa, ada hidroxifrofil metylselulosa, dan berbagai hal lain. Kemudian yang terakhir ini yang terbilang mungkin baru kita dengar adalah lignin. Nah, tetapi kalau kita lihat di makanan sehari-hari, berbagai serat ini adanya di mana? Ternyata adalah, banyaknya adalah di biji-bijian, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Nah, kemudian kita sering sekali mendengar berbagai istilah sehubungan dengan mikrobiota tubuh kita, ada probiotik, prebiotik, nah kita tahu bahwa salah satu komponennya adalah prebiotik. Nah, sekarang apakah serat makanan itu sama dengan prebiotik? Ternyata hanya sekelompok serat makanan yang dapat disebut sebagai prebiotik. Jadi, apa definisi probiotik? Prebiotik ini artinya adalah suatu substrat yang nanti akan digunakan oleh bakteri baik atau mikroorganisme tubuh kita, dan memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, serat makanan yang dikelompokkan ke dalam prebiotik adalah inulin, fructooligosaccharida atau FOS, galactooligosaccharida atau GOS, dan siloogigosaccharida atau SOS. Nah, ini mengingatkan kembali berbagai istilah dalam mikrobiota, yaitu probiotik, prebiotik, ini yang tadi kita sudah bahas, simbiotik, dan posbiotik. Ini mungkin saya ulang sedikit. Apa sih probiotik? Probiotik adalah mikroorganisme hidup, jadi ini bisa bakteri dan sebagian ragi, yang memberikan manfaat kesehatan pada tubuh kita, jika diberikan dalam jumlah cukup. Nah, ini adalah berbagai probiotik yang sudah banyak diteliti manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ternyata yang harus diingat oleh sejawat semua, efek probiotik itu sangat spesifik sesuai strain dan dosis, sehingga kalau kita membaca suatu penelitian manfaat suatu probiotik dengan strain tertentu pada penyakit tertentu, itu tidak bisa digeneralisasi bahwa semua strain lain akan punya manfaat. Jadi spesifik sesuai strain dan sesuai dosisnya. Nah, jika suatu strain digunakan sendiri, tapi kemudian di kesempatan lain digunakan berkombinasi dengan strain lain, itu ternyata manfaatnya bisa berbeda. Kemudian, formulasi probiotik ini, kalau diberikan pada pasien dengan penyakit tertentu, atau misalnya kelompok usia tertentu, bisa berbeda manfaatnya dibanding dengan kalau digunakan untuk kelompok pasien lain. Jadi, hati-hati dalam menggeneralisir atau membaca hasil penelitian dari probiotik. Kita tahu betul probiotik ini punya manfaat, tetapi perlu diperhatikan strain dan dosisnya. Nah, probiotik ini kita tahu bahwa merupakan serat makanan yang tidak dicerna oleh usus, dan di usus besar akan difermentasi oleh bakteri baik, dan dia akan mensimulasi secara selektif pertumbuhan dan aktivitas bakteri usus tadi. Kemudian, bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Ini prebiotik yang tadi sudah saya sebutkan, yang sudah banyak kita kenal, Fos, Gos, ada Inulin, ada Sos. Nah, ini ada berbagai prebiotik baru, salah satunya adalah tadi Silo Oligosaccharide. Kemudian, sumber prebiotik pada makanan kita sehari-hari adalah contohnya asparagus, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, kedelai, susu sapi, serta tentu saja asin. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita sering sekali mengenal istilah simbiotik. Kalau simbiotik secara mudahnya adalah probiotik ditambah prebiotik. Jadi, dua manfaatnya diberikan bersama-sama sekaligus. Nah, ada yang bersifat komplementari, artinya campuran probiotik dan prebiotik ini diberikan bersama-sama, tapi masing-masing punya jalur sendiri-sendiri. Probiotiknya memberikan manfaat kesehatan, prebiotiknya digunakan oleh bakteri baik tubuh kita, kemudian keduanya memberikan manfaat kesehatan. Nah, kalau sinergistik, sinergistik ini juga campuran probiotik dan prebiotik, tetapi substratnya atau prebiotiknya ini memang yang untuk digunakan oleh probiotik yang tadi ditambahkan. Meskipun si substrat tadi juga tetap digunakan oleh mikrobiota yang sudah ada di tubuh kita. Dan keduanya akan memberikan manfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih kaitannya nanti serat makanan ini dengan penyakit alergi. Kita mulai dengan melihat bagaimana prevalence penyakit alergi. Ternyata prevalence penyakit alergi, khususnya asma dan penyakit alergi lain itu, sudah banyak datanya sangat meningkat, terutama di negara barat. Ini adalah data dari tahun 1960-an, makin lama meningkat. Dan di akhir 2000-an, kalau kita lihat yang penyakit asma, dermatitis atopi, rinitis alergi yang asalnya kurang dari 5% pada anak, ini sudah bisa mencapai hampir 25%. Jadi, satu dari empat anak itu menderita penyakit alergi. Ini adalah data prevalence asma di seluruh dunia. Kalau kita lihat, yang prevalence paling tinggi di atas 10% adalah negara yang berwarna merah muda. Ini kita lihat adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Kemudian yang kedua adalah yang prevalence-nya 7,6-10% itu adalah negara Eropa. Nah, bagaimana dengan negara Asia, Afrika, itu prevalence-nya kalau nggak diketahui atau memang cukup rendah. Contohnya Indonesia di sini dilaporkan antara 0-2,5%. Artinya kesimpulannya apa? Bahwa ternyata prevalence asma itu lebih tinggi di negara-negara maju yang banyak memiliki gaya hidup westernisasi. Nah, gaya hidup westernisasi ini bagaimana hubungan dengan penyakit alergi? Yang pertama tentu saja adalah perumahan yang modern. Dengan lebih tertutup, 24 jam AC. Kemudian gaya hidup kita yang lebih banyak waktu dihabiskan di dalam rumah itu akan meningkatkan paparan tungau debu rumah. Yang kedua, kita ini sekarang sudah maju kebersihannya termasuk perbaikan hygiene serta penggunaan luas antibiotik. Akibatnya terjadi perubahan mikroorganisme dalam tubuh kita. Ini yang kita kenal sebagai hygiene hypothesis. Bahwa pada orang yang terlalu bersih, tidak punya mikroba yang cukup banyak itu malah meningkat penyakit alerginya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tahu bahwa prevalence obesitas itu meningkat di berbagai tempat. Dan khususnya pada anak-anak ada terjadi penurunan aktivitas fisik. Ini yang meningkatkan risiko obesitas. Dan kita tahu bahwa prevalence obesitas ini juga meningkatkan risiko penyakit asma dan alergi. Nah, yang terakhir adalah hipotesis makanan yang kita duga akibat diet westernisasi. Nah, keempat hal ini yang diduga menyebabkan peningkatan prevalence asma dan penyakit alergi. Yang akan banyak kita bahas kali ini adalah mengenai hipotesis makanan. Diet modern saat ini di sebagian besar negara barat ternyata berbeda dari generasi-generasi terdahulu. Apa bedanya? Diet modern yang pertama ternyata dominasinya adalah makanan yang diproses atau proses food. Yang makanan dimodifikasi, disimpan, dan dipindahkan jarak jauh. Jadi, kita ini karena urbanisasi, pedesaan yang menghasilkan makanan, tetapi yang mengkonsumsi orang kota atau bahkan kita ekspor ke luar negeri. Akibatnya kita perlu mengolah makanan itu menjadi lebih tahan, lebih mudah disimpan, sehingga banyak sekali makanan-makanan ini yang diproses. Sementara diet tradisional, itu biasanya makanan itu kita ambil dari halaman kita, kita olah dan dimakan segera setelah dipanen. Jadi, memang ada perubahan pada teknik pertanian, penyimpanan, serta untuk mentransport makanan tersebut. Akibatnya tentu terjadi perubahan kandungan zat gizi makanan. Nah, diet westernisasi ini juga dikenal merupakan diet yang tinggi kalori dan tinggi lemak, tetapi rendah serat. Sangat dimengerti, karena serat ini bukan jenis makanan yang mudah untuk disimpan. Sekarang, bagaimana faktor gaya hidup ini dengan kaitannya dengan salah satu penyakit alergi, yaitu alergi makanan. Alergi makanan ini, makin hari memang makin meningkat. Dan ini terjadi memang pada orang yang memiliki predisposisi genetik. Jadi, memang ada bakat alerginya. Tetapi, kalau kita lihat, apa sih yang menyebabkan peningkatan alergi makanan? Nah, ternyata, banyak diteliti akibat perubahan keragaman mikroba komensal kita. Berbagai faktor yang menyebabkan perubahan keragaman mikroba komensal, antara lain, penggunaan antibiotik yang tentu saja akan membunuh bakteri baik usus, makanan yang tinggi lemak dan rendah serat, akibatnya tidak ada serat makanan yang akan digunakan oleh bakteri baik usus, hidup di perkotaan, kita tidak lagi terpajan ternak, tidak lagi banyak yang punya binatang peliharaan, kemudian pemberian vaksin akan menurunkan pajanan infeksi, anak-anak kita jarang sakit, dan berkurangnya infeksi usus, cacing, helicobacter pylori, kesemua ini yang menyebabkan mikroba kita sangat tidak beragam, hanya terbatas. Nah, kemudian suatu artikel mereview, mengkaji, bagaimana sih karakteristik makanan tradisional Asia, dan bagaimana mekanismenya menurunkan risiko alergi, karena kita tahu dari berbagai data, penyakit alergi di Asia tidak setinggi penyakit alergi di negara-negara maju, Eropa dan Amerika. Nah, kalau kita lihat, ternyata metode memasak tradisional, ada yang ditumbuk, ada yang dikukus, dibandingkan kalau di negara maju itu banyaknya dibek, dipanggang, atau digoreng. Kemudian ada berbagai, kita ini makanannya kaya akan berbagai serat, dan ada buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan. Kemudian ternyata makanan Asia itu juga banyak makanan yang mengandung kedelai. Kedelai ini sebenarnya nanti adalah sumber dari polifenol, isoflavon. Kemudian nanti ada minyak memasak yang sehat, ini adalah sumber dari lemak yang tidak jenuh. Kemudian banyak sekali juga kita mengkonsumsi makanan fungsional food, contohnya tempe, keju, kimchi. Ini adalah makanan yang banyak mengandung ragi, banyak mengandung probiotik. Nah, satu lagi, kita ini banyak juga menggunakan makanan, misalnya di daun pisang, kemudian makannya pakai tangan, makannya beramai-ramai. Ini tentu akan meningkatkan pacaran mikroba dari lingkungan. Nah, kesemuanya tentu satu, akan meningkatkan prebiotik dan probiotiknya. Prebiotik dan probiotik ini yang akan meningkatkan keragaman dari berbagai mikrobiota usus, sehingga hasil akhirnya akan meningkatnya produksi asam lemak tidak jenuh, asam lemak rantai pendek atau sour chain fatty acid, terutama adalah konsentrasi dari butirat. Nah, kemudian polifenol, isoflavon, dan lemak tidak jenuh, ini akan meningkatkan antioksidatif dan anti-inflammatory. Nah, kemudian proses pemasakan ini ternyata juga menurunkan kapasitas pengikatan alergen, akibatnya akan memodulasi imun dan perkembangan imun. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah diharapkan menurunnya risiko atopi. Jadi, ternyata makanan-makanan tradisional kita ini perlu ditingkatkan atau perlu dipertahankan agar menciptakan kondisi yang ideal untuk tubuh kita untuk tidak meningkatnya risiko alergi. Nah, jadi kita banyak sekali mencari berbagai cara untuk menghambat atopic march. Untuk sejawat ingat, atopic march adalah perjalanan alamiah penyakit alergi. Kita tahu, di masa bayi, bayi itu banyak yang mulai penyakit alerginya berupa dermatitis atopi dan kemudian alergi makanan, terutama susu sapi. Begitu menginjak masa usia toddler, asam mulai meningkat dan pada usia sekolah penyakit alergi di hidung dan mata meningkat. Jadi, ini adalah perjalanan alamiah atau atopic march dari penyakit alergi. Berbagai cara dilakukan untuk mencegah atopic march tadi. Kita lihat, ternyata kalau untuk mencegah dermatitis atopic, maka fokus utamanya adalah memperbaiki barier kulit. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu memberikan pelembab pada bayi-bayi yang memang kulitnya sudah kelihatan kering. Tetapi, ternyata peran dari ASI, paparan mikroba, dan probiotik ini memperbaiki juga barier kulit kita. Bagaimana untuk mencegah alergi makanan? Tentu barier usus harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Ternyata dengan memberikan berbagai nutrisi dan mikrobiota yang baik untuk usus. ASI, kemudian pajanan mikrobiota yang beragam, dan probiotik tentu saja. Serta menghindari berbagai makanan proses food, junk food, atau juga mengurangi pemberian obat-obatan antibiotik atau penghambat asam lambung dan juga zat antiseptik. Ini yang akan mempengaruhi keragaman mikrobiota di usus. Nah, bagaimana untuk mencegah penyakit alergi? Ternyata dengan memperbaiki barier saluran nafas. Apa yang bisa kita lakukan? Selain meningkatkan pajanan mikrobiota dengan ASI, pajanan mikrobiota, probiotik, di sini penting juga untuk menghambat atau mencegah polusi. Nah, kita akan masuk lebih lanjut ke bagaimana peran serat makanan pada penyakit alergi. Serat makanan ini dengan dicerna oleh mikrobiota akan diproses, kita tahu serat makanan itu polisakarida maupun oligosakarida, ini akan diproses menjadi monosakarida yaitu yang biasanya hasil akhirnya adalah asetat, butirat, dan propionat. Ini yang kita kenal sebagai short chain fatty acid. Nah, kalau kita lihat di usus kita ini ternyata short chain fatty acid yang paling banyak diproduksi adalah asetat, butirat ini 20%, propionat 20%. Nah, tetapi nanti akan banyak kita bahas butirat. Kenapa? Karena butirat ini bisa diserap dan masuk ke sirkulasi sementara untuk asetat dan propionat akan bekerja lokal di saluran cerna. Nah, kita ketahui bahwa asma alergi itu adalah penyakit inflamasi yang kompleks dan melibatkan berbagai sel imun. Nah, kalau kita lihat mekanisme alergi adalah adanya alergen, ini di saluran napas kita, akan ditangkap oleh sel dendritik. Sel dendritik ini adalah sel pemproses antigen. Sel dendritik ini akan memproses antigen dan mempresentasikannya ke sel T helper yang imatur. Nah, dengan pada orang yang punya predisposisi alergi, maka aktifasi oleh sel dendritik ini akan menyebabkan sel T helper menjadi teraktifasi ke jalur TH2. Dan jalur TH2 ini kita ketahui adalah jalur penyakit alergi. Karena nanti TH3 akan mengaktifasi sel B dan sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang akan memproduksi antibodi IgE. IgE selanjutnya akan menempel di sel mas dan pada saat bertemu kembali dengan alergen, maka sel masnya itu akan terjadi degranulasi dan keluarlah berbagai mediator inflamasi yang nanti akan menimbulkan reaksi alergi. Termasuk nanti mediator ini juga akan meningkatkan permeabilitas vaskuler yang nanti penting untuk rekrutmen dari eosinofil. Nah, kemudian sel T helper ini juga akan teraktifasi menjadi TH9. TH9 ini yang akan membuat hyperplasia sel goblet. Sel goblet ini adalah sel penghasil mukus. Itulah mengapa pada reaksi alergi mukus meningkat. Nah, kemudian TH9 ini juga yang akan merekrutmen eosinofil. Jadi, kita akan menarik eosinofil dari seluruh tubuh untuk masuk ke lokasi inflamasi atau lokasi kejaringan dan di sini eosinofil yang banyak ini akan menimbulkan gejala contohnya pada asma adalah hiperreaktifitas saluran napas. Nah, bagaimana caranya kita, bagaimana mekanisme source infekti acid menghambat proses asma alergi? Kita lihat. Yang pertama, ternyata butirat ini akan menekan aktifasi dan migrasi sel dendritik ke jaringan lymphoid lokal. Sehingga tentu saja kalau tidak banyak sel dendritik, maka tidak banyak alergen yang dipresentasikan ke TH3. Yang kedua, ternyata butirat ini juga menurunkan pembentukan IgE oleh sel B, sel kemudian dan menghambat pembentukan IgE selanjutnya. Dan juga menghambat pecahnya atau degranulasi sel mas. Butirat juga punya peran untuk mengalihkan supaya T helper ini tidak teraktifasi menjadi TH9 tetapi malah menjadi T regulator. Kita tahu T regulator ini yang akan menjaga keseimbangan sistem imun sehingga seimbang. Kemudian yang berikutnya adalah butirat ini juga punya peran untuk menekan fungsi dan juga mengurangi jumlah eosinofil. Padahal kita tahu bahwa eosinofil ini punya banyak peran untuk terjadinya gejala asma. Kemudian bagaimana efek sorcin fatty acid pada homeostasis usus dan alergi makanan? Kalau kita lihat, ini adalah usus, di sini adalah kaya akan berbagai serat dan sorcin fatty acid berikut dengan berbagai probiotik yang mencerna serat makanan. Sementara di sini, serat makanannya sangat sedikit. Di sini adalah yang banyak adalah alergen makanan. Nah, maka jika alergen makanan bisa masuk ke dalam usus kita, maka sel T helper 2 akan mengaktifkan sel B, ini sama mekanismenya seperti pada asma, sehingga sel B ini akan memproduksi IgE terhadap alergen makanan tersebut, dan IgE ini akan berikatan dengan reseptor di dinding sel mas. Dan pada pajanan alergen makanan berikutnya, maka terjadilah degranulasi sel mas, dan terjadilah reaksi alergi. Nah, dengan adanya sorcin fatty acid, maka kita akan, serat makanan ini akan meningkatkan T regulator, bukan mengaktifkan T helper 2. Dan kita tahu bahwa T regulator ini yang akan menghambat jalur T helper 2. Nah, kemudian terdapat berbagai studi yang meneliti pengaruh butirat terhadap risiko alergi makanan. Ini ada penelitian dari tahun 2009, 2018, dan 2019. Ternyata penelitian ini menunjukkan hasil yang kurang lebih seragam. Sorcin fatty acid ini diteliti, dilihat di tinja anak. Nah, khususnya adalah butirat. Kalau kadar butirat di tinja ini rendah, ya ini ada yang meneliti di usia 3 bulan dan 1 tahun, ini di usia 1 tahun, ini di usia 1 dan 4 tahun. Ternyata kalau kadar butirat di tinja rendah, artinya di tubuhnya juga rendah butiratnya, maka ternyata alergi makanan dan sensitisasi makanannya meningkat. Kalau kadar butiratnya tinggi, alergi makanan dan sensitisasi makanannya juga rendah. Nah, kemudian saya ingin memaparkan berbagai studi yang meneliti peran serat makanan atau dalam hal ini juga prebiotik pada penyakit alergi. Yang pertama adalah pada asma. Ternyata pemberian serat makanan, ini serat makanan yang digunakan jenisnya berbeda-beda dari berbagai penelitian, memang tidak seragam. Sebagian penelitian ternyata memang memperbaiki kontrol asma, ada yang kontrol asma ini, ada yang diteliti dengan menggunakan postioner, ada juga yang menggunakan uji fungsi paru. Tetapi ternyata sebagian lagi tidak menunjukkan hasil yang berbeda kalau pasiennya tidak diberikan serat makanan. Jadi sama saja. Tetapi ada juga penelitian yang menunjukkan asupan rendah serat makanan akan meningkatkan risiko asma. Kemudian bagaimana pemberian prebiotik, pemberian prebiotik pada pasien asma dewasa memperbaiki penanda peradangan asma. Bagaimana peran serat makanan atau prebiotik pada rinitis alergi? Satu studi menunjukkan bahwa pemberian serat makanan kalau diberikan bersama anti-histamin dibandingkan dengan kelompok lain yang hanya diberikan anti-histamin, ternyata kelompok yang diberikan serat makanan terjadi pengurangan gejala rinitis alergi. Sementara studi lain meneliti pemberian prebiotik ternyata menurunkan kadar IgE dan gejala rinitis alergi. Tetapi harap diingat bahwa pada kajian ini yang dimasukkan hanya studi 5 tahun terakhir 2015-2020. Mungkin sebenarnya berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Bagaimana dengan studi pada alergi kulit? Ternyata asupan serat makanan dari suatu studi tidak mempengaruhi gejala urtikarya kronik diberikan serat dengan tidak diberikan serat sama saja hasilnya. Dan ada yang meneliti asupan serat makanan tinggi oleh ibu hamil tidak menurunkan risiko dermatitis atopi pada bayi. Kemudian pemberian prebiotik dalam susu formula pada bayi risiko tinggi alergi juga ternyata tidak mencegah terjadinya dermatitis atopi. Bagaimana studi serat makanan atau prebiotik pada alergi makanan dan risiko alergi keseluruhan? Suatu studi menunjukkan suplementasi prebiotik pada bayi sehat di bawah 2 bulan ternyata tidak ada perbedaan. Penyakit alergi pada usia 5 tahun studi lain meneliti peran prebiotik pada anak 1-4 tahun diberikan selama 28 minggu menunjukkan adanya penurunan risiko manifestasi penyakit alergi kulit dan saluran napas. Nah, jadi apa kesimpulan dari berbagai studi tadi? Yang pertama adalah jumlah studi yang ditemukan memang terbatas. Kemudian ternyata jenis serat makanan yang digunakan berbeda-beda. Paling penting lagi adalah dosis dan lamanya juga berbeda-beda. Selain itu, metodologi penelitian yang digunakan juga berbeda-beda. Ada yang retrospective, ada yang prospective. Ada yang observational, ada yang intervensi. Akibatnya apa? Sulit untuk diambil kesimpulan dan dimasukkan dalam panduan resmi organisasi kesehatan. Pada prinsipnya kita tahu bahwa serat makanan atau prebiotik memang punya peran pada pencegahan maupun terapi penyakit alergi. Tetapi jika untuk dimasukkan dalam guideline, kita butuh data yang lebih lengkap dan lebih menunjukkan hasil yang seragam. Nah, jadi ini adalah position paper dari EAC. EAC ini European Academic of Allergy and Clinical Immunology. Bagaimana peran serat makanan dari berbagai review dan panduan memang terdapat beberapa bukti bahwa pemberian prebiotik memberikan manfaat dalam pencegahan dan terapi alergi. Tetapi terdapat perbedaan dalam jenis serat makanan dan prebiotik yang digunakan. Nah, ada satu kesimpulan yang penting. Bahwa pemberian hanya satu jenis serat makanan tidak bisa memberikan manfaat bagi keseluruhan sistem imun dan pencegahan atau pengobotan penyakit alergi. Sehingga diperlukan berbagai jenis serat makanan atau dietary diversity. Nah, jadi prinsipnya adalah kita harus makan lebih banyak serat. Makan minimal lima porsi buah dan sayur per hari. Makan juga kulitnya karena mengandung lebih banyak serat. Jus sayur dan buah hanya sedikit atau bahkan tidak mengandung serat. Jadi, anjurkan kepada anak-anak kita bukan makan jus sayur atau bukan makan jus buah tetapi langsung sayur potong ataupun buah potongnya. Nah, kemudian pilih berbagai roti, sereal, beras, dan pasta dari buji utuh karena seratnya lebih tinggi. Contohnya nasi merah, roti gandung utuh. Saat membuat roti atau kue, kita bisa mengganti samaruh tepung terigu dengan tepung gandung utuh. Dan jika makan makanan tinggi serat, minum lebih banyak air karena serat menyerap air dari tubuh. Nah, sebagai pesan bahwa serat makanan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Diet rendah serat merupakan salah satu faktor meningkatnya penyakit alergi di berbagai negara maju. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengobati penyakit alergi. Yang kita sangat banyak teliti sekarang adalah mengenai terapi nutrisi atau manfaat dari makanan, yaitu yang banyak penelitiannya adalah diet tinggi serat. Tetapi yang paling penting dalam diet tinggi serat adalah diversifikasi serat. Terima kasih telah menonton!